Kuil Tao adalah eksistensi paling kuat di Gritian. Setiap orang di dalamnya memiliki kemampuan untuk terbang di langit seperti yang kamu katakan, kata Xiaoyu dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Kuil Tao. Huangfu Wushuang mengingat nama itu di dalam hatinya. Jika dia tidak salah, itu pasti sekte kultifator. Jika dia bisa menemukannya, dia mungkin bisa menemukan sesuatu. Dalam setengah bulan terakhir, Huangfu Wushuang secara samar-samar menebak bahwa itu bukanlah dunia penglai, tetapi dia tidak tahu di mana itu karena dia belum melihat satupun kultifator. Di mana Kuil Tao? Xiaoyu, tahukah kamu? Huangfu tak tertandingi bertanya. Xiaoyu masih terlalu muda untuk mengetahuinya. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Kamu bisa bertanya pada ayah saya. Saat ini, kakak Lin dan istrinya membawa seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Lelaki tua itu membawa sebuah kotak di punggungnya dan berbau seperti obat. Dia pasti dokter yang disebutkan oleh kakak Lin. Nona Wushuang, ini dokter Li. Dialah yang memeriksa denyut nadi Anda ketika Anda bangun. Kakak Lin memperkenalkan sambil tersenyum. Huangfu Wushuang mengangguk. Jika itu terjadi di lain waktu, dia bahkan tidak akan melirik orang seperti itu. Tapi setelah setengah bulan, dia perlahan-lahan menyadari kenyataan. Dia bukan lagi jenius di dunia pengelai, dan dia hanyalah seorang wanita lemah yang tidak memiliki sedikitpun kultivasi. Salam, dokter Li. Dokter Li mengangguk dan memandang Huangfu Wushuang. Nona, kamu memiliki fisik yang luar biasa. Bahkan tanpa aku, kamu akan bangun sendiri. Apa yang aku lakukan bukanlah apa-apa. Huangfu Wushuang tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Seperti yang dikatakan dokter Li. Bahkan jika kakak Lin tidak bertemu dengannya, dia akan bangun sendiri. Namun, itu akan jauh lebih menyusahkan. Ketika pandangan dokter Li tertuju pada Feng Hao yang sedang berbaring di tempat tidur, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera meletakkan kotak itu dan maju untuk memeriksa denyut nadi Feng Hao. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dokter Li, ada apa dengan dia? Kakak Lin bertanya dengan cemberut saat melihat ekspresi lelaki tua itu. Ekspresi Huangfu Wushuang tenang, tetapi telinganya bergerak-gerak saat dia memperhatikan kata-kata dokter Li. Dia tidak mengalami luka dalam. Tidak hanya itu, darah dan kinya beberapa kali lebih kuat dibandingkan orang biasa. Logikanya, dia seharusnya tidak pingsan, kata dokter Li ragu-ragu sambil mencubit janggut panjangnya. Ini. Kakak Lin dan istrinya saling pandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Huangfu Wushuang yang berada di dekatnya malah mengerutkan kening karena menurut dokter Li, dia dapat menyimpulkan bahwa Feng Hao tidak terluka sama sekali. Namun hal ini jelas mustahil. Dalam pertempuran itu, Feng Hao telah menghancurkan tubuhnya sendiri. Bahkan jika dia tidak mati, mustahil baginya untuk tidak terluka sama sekali. Bahkan jika makhluk tertinggi turun tangan untuk menyelamatkannya, dia tidak akan mampu melakukannya. Namun, saya menemukan aliran darah di otaknya sedikit tersumbat. Saya tidak tahu apakah ini alasan mengapa dia pingsan. Dokter Li menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa mengobati Feng Hao. Setelah kakak Lin dan yang lainnya mengirim dokter Li pergi, Huangfu Wushuang berinisiatif memintanya datang untuk menjaga Feng Hao. Meskipun kakak Lin dan istrinya bingung, tidak baik bagi mereka untuk mengatakan apapun, jadi mereka segera mengikuti Huangfu Wushuang. Larut malam, bulan cerah tergantung di langit malam. Huangfu Wushuang duduk di depan jendela dan mengangkat kepalanya untuk melihat bulan yang cerah sementara segudang pikiran melintas di benaknya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Feng Hao setelah Feng Hao bangun. Hal pertama yang mungkin dia lakukan adalah membunuhnya. Tidak ada yang ingin mati, termasuk Huangfu Wushuang. Dengan karakternya, dia secara alami tidak akan menyerah pada kematian. Dia ingin membunuh Feng Hao, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan ini adalah hal yang paling mengganggunya. Mungkinkah aku harus meninggalkan tempat ini? Huangfu Wushuang bergumam pada dirinya sendiri. Namun, hatinya agak bingung. Saat ini, dia telah kehilangan semua kultifasinya, dan tempat ini sangat asing baginya. Jika dia pergi begitu saja, dia mungkin akan menghadapi bahaya. Daripada itu, lebih baik mati di tangan Feng Hao. Namun, apa sebenarnya yang terjadi dengan orang ini? Dia sebenarnya tidak mati setelah meledakkan dirinya, dan dia bahkan tidak mengalami cedera sedikitpun. Hati Huangfu Wushuang selalu gelisah dengan pertanyaan ini, dan dia benar-benar tidak mampu memikirkannya. Dia perlahan mendekati Feng Hao. Menurut apa yang dikatakan Dr. Li, apakah Feng Hao bisa bangun atau tidak menjadi masalah karena otaknya sepertinya tersumbat oleh aliran darah? Mungkin inilah alasan mengapa dia tidak sadarkan diri. Huangfu Wushuang menghela nafas sambil menatap Feng Hao. Namun, dia tidak menyadari bahwa jari Feng Hao telah menjentikannya dengan ringan. Jika memungkinkan, lebih baik kamu tidak bangun seumur hidupmu. Huangfu Wushuang tanpa ekspresi menatap Feng Hao yang tidak sadarkan diri. Dia tidak ingin mati, jadi dia tidak ingin Feng Hao bangun. Jika dia harus bangun, maka dia akan bangun setelah dia memulihkan kultifasinya. Tatapan Huangfu Wushuang bertemu dengan wajah Feng Hao, dan seluruh tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan. Namun, tepat pada saat ini, Feng Hao yang tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, Huangfu Wushuang tercengang. Dia tidak menyangka Feng Hao akan bangun seperti ini. Keduanya hanya saling memandang tanpa bergerak, dan bahkan Huangfu Wushuang bisa merasakan kehangatan dari tubuh Feng Hao. Bang! Tubuh Huangfu Wushuang tiba-tiba mundur, dan dia bahkan tersandung meja. Dia memandang Feng Hao dengan ketakutan, dan hatinya dipenuhi keputus asaan. Feng Hao sebenarnya terbangun saat ini. Yang menggelikan adalah beberapa saat yang lalu, dia berharap Feng Hao tidak akan pernah bangun. Apakah ini pembalasan? Hati Huangfu Wushuang dipenuhi dengan kepahitan yang tak terlukiskan. Dia mundur tanpa henti sampai dia mundur ke jendela, dan kemudian dia menatap Feng Hao dengan ketakutan karena dia pasti akan membunuhnya begitu dia bangun. Tapi tak disangka, setelah Feng Hao bangun, dia mengerang kesakitan beberapa kali, lalu dia memegangi kepalanya sambil berjuang untuk duduk. Dia tak henti-hentinya terengah-engah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Huangfu Wushuang tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya saat dia melihat Feng Hao. Dia memperhatikan sepertinya ada sesuatu yang salah dengan Feng Hao, tapi dia tidak dapat menentukan apa yang salah. Setelah Feng Hao bangun, dia merasakan gelombang rasa sakit di kepalanya. Baru setelah beberapa saat dia merasakan rasa sakitnya berangsur-angsur hilang. Saat itulah dia menghela nafas lega. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya, dia merasa hal itu sangat asing. Ketika dia melihat Huangfu Wushuang yang berdiri di dekat jendela dengan ekspresi yang tidak wajar, entah kenapa tubuhnya menjadi gelisah, dan ada suara di dalam hatinya yang menyuruhnya untuk membunuh wanita di depannya. 1972. Huangfu Wushuang menatap kosong ke arah Feng Hao, dan dia sepertinya tidak bisa bereaksi. Dia hanya menatap kosong ke arah Feng Hao, menyebabkan suasana langsung menjadi aneh. Dia memperhatikan kekosongan di mata Feng Hao, dan alisnya yang indah terjalin erat. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Feng Hao sepertinya tidak mengenalinya, tapi bagaimana mungkin? Keduanya bisa dikatakan musuh hidup dan mati, dan keduanya ingin membunuh satu sama lain. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, dia masih bisa mengenalinya. Siapa kamu? Tanya Feng Hao sekali lagi. Dia juga sangat ingin tahu tentang wanita di hadapannya ini, dan dia tidak tahu mengapa dia tidak memiliki kesan sama sekali terhadap wanita ini. Namun, dia memiliki dorongan yang tidak diketahui di dalam hatinya untuk membunuh wanita ini. Huangfu Wushuang pulih dari keterkejutannya, dan ekspresinya menjadi aneh. Dia sepertinya tidak bercanda ketika melihat Feng Hao, dan kekosongan di matanya sama sekali tidak palsu. Kamu benar-benar tidak tahu siapa aku. Huangfu Wushuang menyelidiki. Saya tidak. Jawaban Feng Hao sangat lugas dan lugas. Namun, dia secara tidak sadar menjaga jarak dari Huangfu Wushuang, meskipun dia tidak tahu alasannya. Apakah kamu ingat siapa namamu? Huangfu Wushuang menarik nafas dalam-dalam dan tidak berani terlalu dekat dengan Feng Hao. Bagaimanapun, energi ilahi yang kuat di dalam tubuh Feng Hao bukanlah lelucon, dan Feng Hao hanya membutuhkan satu pemikiran untuk membunuhnya. Saya. Pada saat ini, Feng Hao baru saja hendak berbicara ketika rasa sakit di benaknya tiba-tiba muncul sekali lagi, dan kemudian pemandangan aneh muncul di benaknya. Dalam adegan ini, semua orang memanggil satu nama, dan itu adalah Feng Hao. Perubahan Feng Hao yang tiba-tiba pada saat ini menyebabkan Huangfu Wushuang terkejut. Dia mengira Feng Hao sedang mempermainkannya, jadi dia mundur jauh sekali lagi. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Feng Hao menjadi sangat pucat, dan keringat menetes tanpa henti saat dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Huangfu Wushuang sangat terkejut di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa berpengalamannya dia, dia masih tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Feng Hao saat ini. Namun, dia juga menghela nafas lega. Sepertinya Feng Hao sepertinya telah melupakan banyak hal saat ini, dan bahkan dia lupa siapa dia. Dengan cara ini, sepertinya dia tidak perlu khawatir tentang Feng Hao yang memanfaatkan kesempatan ketika dia benar-benar kehilangan kultifasinya untuk mengambil tindakan melawannya. Wajah Feng Hao mulai memerah, dan pembulu darahnya mulai membengkak. Ekspresinya sangat mengerikan, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berguling di tempat tidur, mengeluarkan suara yang menyakitkan. Siapa saya? Siapa saya? Huangfu Wushuang bahkan samar-samar mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Feng Hao dari waktu ke waktu, dan dia langsung terkejut di dalam hatinya karena Feng Hao sebenarnya sudah lupa siapa dia. Feng Hao terus tersiksa oleh rasa sakit seperti ini. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah seluruh pikirannya akan meledak, dan itu dipenuhi dengan segala macam pemandangan aneh sementara dua kata Feng Hao bergema di telinganya. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya ilahi merah yang sangat lemah tiba-tiba muncul di tubuh telanjangnya, dan lampu merah ini segera menyelimuti Feng Hao. Seketika, bahkan suhu di dalam ruangan terasa sangat panas. Phoenix Huangfu Wushuang terkejut melihat bayangan samar Phoenix api yang muncul di dalam cahaya Dewa Merah. Gambar ini sangat lemah, lemah sampai-sampai Huangfu Wushuang praktis tidak dapat merasakan keberadaannya. Seiring dengan munculnya gambar Fire Phoenix ini, ekspresi Feng Hao menjadi sangat rileks, dan seluruh tubuhnya perlahan berbaring kembali di tempat tidur seolah-olah dia jatuh pingsan sekali lagi. Namun, bibirnya sedikit terbuka. Sui Yue Seolah-olah telah mendengar gumaman rendah Feng Hao, gambar Phoenix juga mengeluarkan seruan pelan, dan kemudian melirik Feng Hao sebelum mengeluarkan teriakan. Setelah itu, itu benar-benar hancur, berubah menjadi titik cahaya ilahi merah yang menyatu ke dalam tubuh Feng Hao. Segera, ruangan kembali normal. Huangfu Wushuang menatap tak percaya pada tubuh bagian atas Feng Hao yang telanjang. Pada saat ini, tato Phoenix api merah samar muncul di sana, dan itu sangat aneh. Namun, tato itu menghilang dengan kecepatan yang sangat lambat. Apa yang terjadi? Gambar Phoenix tadi. Huangfu Wushuang tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri, gambar burung Phoenix yang memiliki kesadarannya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Huangfu Wushuang bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi dari pandangan hantu Phoenix padanya. Seolah-olah burung Phoenix memperingatkannya bahwa jika dia bergerak melawan Feng Hao, dia pasti tidak akan membiarkan Huangfu Wushuang pergi dengan mudah. Huangfu Wushuang melirik Feng Hao, yang sekali lagi jatuh pingsan, dengan ekspresi rumit, dan menghela nafas dengan suara rendah. Sebagai lawan Feng Hao begitu lama, keduanya terus-menerus bertukar pukulan. Selama proses ini, dia berpikir bahwa dia memiliki pemahaman mendalam tentang Feng Hao, tetapi baru hari ini dia menyadari bahwa Feng Hao masih memiliki banyak rahasia yang tidak diketahui. Eh, aku ingin tahu apakah rumah abadi masih ada dalam pikirannya. Huangfu Wushuang tiba-tiba teringat rahasia lain di tubuh Feng Hao, dan itu adalah warisan dari rumah abadi. Dia merasa bahwa alasan Feng Hao mampu melawannya sebagian besar karena rumah abadi. Dia merasa bahwa Feng Hao pasti telah menerima warisan dari rumah abadi, jika tidak, mustahil baginya untuk melawan fisik ilahis kikun miliknya, dan bahkan cermin ilahis kikun tidak dapat membunuhnya. Feng Hao telah kehilangan ingatannya sekarang. Dia bahkan tidak ingat siapa dia, apalagi aku. Mata indah Huangfu Wushuang sedikit menyipit sementara berbagai pemikiran melintas cepat di benaknya. Dia sebenarnya menaruh perhatiannya pada rumah abadi. Meskipun dia telah kehilangan kultivasinya sekarang, dan akan sangat sulit baginya untuk pulih kecuali dia mendapat bantuan dari seorang ahli yang luar biasa, mungkin tidak akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat jika dia memperolehnya. Bantuan dari rumah abadi Jika saya memanfaatkan periode waktu ketika Feng Hao kehilangan ingatannya untuk mendapatkan warisan rumah abadi, maka saya akan dapat memulihkan kultivasi saya dalam waktu singkat. Bisa membunuh Feng Hao dan merebut rumah abadi. Pada saat ini, ekspresi Huangfu Wushuang menjadi acuh tak acuh lagi. Dia melihat Feng Hao yang tidak sadarkan diri, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Hal ini mungkin merupakan hal yang baik untuknya. Huangfu Wushuang berbalik dan mengangkat kepalanya untuk melihat bulan cerah di luar jendela, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi ceria. Dia melirik Feng Hao, dan dia mulai berpikir tentang bagaimana menggunakan periode waktu ketika Feng Hao kehilangan ingatannya untuk mencapai tujuannya. Feng Hao, pada akhirnya kamu masih tidak bisa mengalahkanku. 1973 Pada pagi hari kedua, ketika sinar matahari pertama menyinari tanah, jari-jari Feng Hao bergerak-gerak. Segera setelah itu, matanya perlahan terbuka dan dia berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Dia melihat seorang gadis duduk di kursi di dekatnya, beristirahat dengan mata tertutup. Seolah merasakan Feng Hao telah bangun, Huangfu Wushuang juga terbangun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Feng Hao menatapnya dengan ekspresi sedikit bingung. Kamu sudah bangun. Cahaya terang melintas di mata indah Huangfu Wushuang. Segera setelah itu, senyuman menawan muncul di wajah cantiknya. Meskipun dia tidak mengenakan jubah giyok bersulam seperti sebelumnya, pakaiannya yang sederhana menambah kesan elegan pada penampilannya. Siapa kamu? Bahkan jika Feng Hao kehilangan ingatannya, pikirannya secara tidak sadar menolak Huangfu Wushuang. Ini adalah alam bawah sadar di tubuhnya yang memberitahunya bahwa wanita di hadapannya sangat berbahaya dan dapat mengancamnya. Apakah kamu sudah melupakan aku? Senyum muncul di wajah cantik Huangfu Wushuang saat dia berkata dengan suara lembut, sepertinya lukamu sangat serius, menyebabkan kamu kehilangan semua ingatanmu. Kamu tahu siapa aku? Feng Hao dengan erat mengerutkan alisnya saat dia melihat Huangfu Wushuang dengan ekspresi kosong. Wanita di hadapannya ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, tetapi mengapa dia tidak dapat mengingat apapun tentang wanita itu? Kamu adalah Feng Hao, dan aku istrimu, Wushuang. Huangfu Wushuang dalam hati menghela nafas lega ketika dia melihat ekspresi Feng Hao. Feng Hao memang kehilangan ingatannya. Ini bahkan lebih baik, karena akan memungkinkan rencananya terlaksana. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia bisa merebut rumah abadi setelah kultifasinya pulih, senyuman di wajahnya menjadi semakin menawan. Feng Hao Feng Hao menunduk dan bergumam ketika mendengar suara Feng Hao. Untuk beberapa alasan, nama Feng Hao sangat familiar baginya, dan dia tidak memiliki sedikitpun perlawanan di dalam hatinya. Seolah-olah namanya adalah Feng Hao. Kamu adalah istriku. Sesaat kemudian, Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya dan mengukur Huangfu Wushuang. Entah kenapa, ada niat membunuh yang tak terkendali di dalam hatinya saat dia melihat wanita ini. Ya, saya istrimu, Wushuang. Hati Huangfu Wushuang sedikit tenggelam saat dia melihat ekspresi Feng Hao. Sepertinya meskipun Feng Hao telah kehilangan ingatannya, dia masih sangat waspada terhadapku. Namun, hal ini tidak menjadi masalah baginya. Huangfu Wushuang perlahan berjalan mendekat dan mengambil secangkir air. Dia berjalan ke arah Feng Hao dan memberikannya padanya. Dia berkata dengan suara lembut, minumlah air dulu. Pada saat ini, Huangfu Wushuang telah sepenuhnya menunjukkan bakat alaminya dalam akting, dan ekspresinya membuatnya tampak seolah-olah dia benar-benar istri Feng Hao. Feng Hao memberinya secangkir air, namun tubuhnya tanpa sadar bersandar ke belakang. Kenapa aku tidak bisa mengingat masa lalu? Feng Hao menghabiskan air dicangkirnya dengan sekali teguk, namun ekspresinya masih dipenuhi kewaspadaan terhadap Huangfu Wushuang. Kami sedang berebut sesuatu, lalu kami diburu. Pada akhirnya, kami berdua terluka parah, dan kami ditemukan oleh kakak Lin, yang membawa kami kembali. Sepertinya kamu kehilangan ingatan karena lukamu juga berat. Kami. Hati Feng Hao tiba-tiba menjadi kacau saat mendengar kata-kata Huangfu Wushuang. Dia tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya, tapi dia bisa memanggil namanya. Mungkinkah kebenarannya seperti yang dia katakan? Iya, kamu benar-benar sudah melupakan segalanya. Huangfu Wushuang menghela nafas pelan, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, tetapi pada akhirnya kamu masih mendapatkan benda itu. Upaya kami tidak sia-sia. Feng Hao merenung sejenak dan berkata, apa yang kita peroleh? Perkebunan abadi. Huangfu Wushuang mengucapkan dua kata ini dengan nada menyelidik. Selain itu, dia terus-menerus memperhatikan perubahan ekspresi Feng Hao. Dia masih mencoba untuk memastikan apakah Feng Hao benar-benar kehilangan ingatannya. Perkebunan abadi. Feng Hao tertegun, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memegangi kepalanya, dan wajahnya menjadi pucat sekali lagi. Apa yang salah? Huangfu Wushuang juga tercengang saat melihat ekspresi Feng Hao. Dia takut dia akan pingsan lagi, jadi dia berkata dengan suara lembut, bukan apa-apa. Jika kamu tidak dapat mengingatnya, jangan pikirkan itu. Selama periode waktu ini, Huangfu Wushuang melirik tubuh bagian atas Feng Hao. Memang, dia menemukan bahwa Tato Phoenix yang muncul di tubuhnya tadi malam telah hilang sama sekali, seolah-olah tidak pernah muncul. Apa sebenarnya itu? Huangfu Wushuang bingung, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menghibur Feng Hao dengan suara lembut dan menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Setelah beberapa saat, Feng Hao kembali sadar, dan dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Huangfu Wushuang dan berkata, saya benar-benar tidak dapat mengingatnya. Saya hanya ingat bahwa nama saya Feng Hao. Suatu hari nanti, kamu akan mengingatnya. Huangfu Wushuang tersenyum menawan, tapi di dalam hatinya, dia berkata, hari itu akan menjadi hari kematianmu. Harus dikatakan bahwa bakat akting Huangfu Wushuang sangat bagus. Setidaknya, senyuman di wajahnya membuat Feng Hao merasa sangat nyaman. Meskipun Feng Hao tidak tahu mengapa dia menolak Huangfu Wushuang di dalam hatinya, dia tanpa sadar mulai mempercayai kata-katanya. Namun, pada saat ini, Xiao Yu masuk. Ketika dia melihat Feng Hao telah bangun, dia dengan gembira berteriak di luar ruangan, ayah, kakak laki-laki itu telah bangun. Segera, kakak laki-laki Lin dan istrinya juga masuk. Ketika mereka melihat Feng Hao telah bangun, mereka juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Karena tadi malam, bahkan dokter Li tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kondisi Feng Hao. Sekarang, hanya satu malam telah berlalu, dan Feng Hao terbangun dengan sendirinya. Haha, baguslah kamu sudah bangun. Adikku, apakah ada yang salah dengan tubuhmu. Kakak Lin adalah orang yang lugas, dan setelah beberapa patah kata, dia tanpa sadar menutup jarak antara dia dan Feng Hao. Terima kasih, kakak Lin, karena telah menyelamatkanku. Meskipun Feng Hao kehilangan ingatannya, dia masih tahu bahwa orang di depannya telah menyelamatkannya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu di gunung mana dia akan berbaring saat ini. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini hanya masalah kecil. Kakak Lin tertawa terbahak-bahak, lalu seolah-olah dia teringat sesuatu, dia berkata kepada Xiao Yu di sampingnya, apakah kamu masih mencari? Cepat pergi dan bersiap, aku akan membawamu ke Kuil Tao untuk berpartisipasi dalam ujian. Kuil Tao Huang Fu Wushuang tiba-tiba terkejut. Kemarin, dia mengetahui dari Xiao Yu bahwa Kuil Tao adalah tempat latihan, dan orang-orang di dalamnya semuanya adalah praktisi. Mungkin, dia dapat memperoleh informasi dari Kuil Tao. He he, Kuil Tao adalah salah satu faksi kami. Hari ini adalah hari tes rekrutmen mereka, jadi saya meminta Xiao Yu untuk mencoba dan melihat apakah dia bisa memasuki Kuil Tao untuk belajar seni bela diri. Kakak Lin tersenyum dan berkata, jika Xiao Yu bisa memasuki Kuil Tao, maka nenek moyang keluarga Lin kita telah mengumpulkan tiga generasi keberuntungan. Kakak Lin, aku ingin tahu apakah kamu bisa mengajakku untuk melihatnya. 1974. Apakah kamu mau pergi? Kakak Lin tertegun sejenak, lalu dia mengangguk. Dia sudah tahu bahwa Huang Fu Wushuang dan Feng Hao bukanlah orang biasa, dan mungkin mereka berasal dari Kuil Taois. Ketika dia memikirkan betapa kuatnya orang-orang dari Kuil Taois, rasa hormat muncul di hatinya. Ya, Huang Fu Wushuang mengangguk, lalu pandangannya tertuju pada Feng Hao. Dia tersenyum lembut dan berkata, Feng Hao, ayo pergi dan melihat bersama. Kuil Taois. Feng Hao ragu-ragu sejenak, dan dia tidak langsung setuju karena ketakutannya terhadap Huang Fu Wushuang. Perasaan ini sangat aneh. Dia jelas mempercayai kata-kata Huang Fu Wushuang, tapi hatinya masih menolaknya. Ketika dia melihat ekspresi Feng Hao, hati Huang Fu Wushuang bergetar, dan dia berkata, mungkin kami dapat menemukan kenanganmu di sana. Setelah mendengar kata-kata Huang Fu Wushuang, Feng Hao tidak ragu-ragu lagi, dan dia setuju. Meskipun kakak Lin bingung dengan hubungan aneh antara Feng Hao dan Huang Fu Wushuang, dia tidak mengatakannya, karena dia tahu bahwa tidak peduli apakah itu Feng Hao atau Huang Fu Wushuang, dunia yang mereka temui bukanlah sesuatu. Dia bisa membayangkan bagaimana orang biasa bisa jatuh pingsan di hutan belantara. Meskipun kakak laki-laki Lin terlihat lugas dari luar, dia berhati-hati di dalam hatinya, dan dia tidak mau terlibat dalam masalah ini. Namun, Huang Fu Wushuang dan Feng Hao saling mengenal, dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang cukup dekat. Ini sedikit di luar dugaan mereka. Setelah keluarga kakak laki-laki Lin melakukan persiapan, kelompok beranggotakan empat orang meninggalkan desa, dan mereka menuju kota kecil. Tempat kakak Lin berada hanyalah sebuah desa kecil yang sangat terpencil, dan bukan tidak mungkin bagi Kuil Daois untuk mendirikan titik ujian di tempat seperti itu. Oleh karena itu, mereka harus pergi ke kota kecil terdekat, dan itu adalah tempat pemeriksaan Kuil Daois. Namun, apa yang Feng Hao dan yang lainnya tidak sadari adalah setelah Feng Hao bangun dan mengambil langkah pertamanya keluar desa, terik matahari di langit sedikit berubah. Perubahan ini tentu saja tidak berarti apa-apa di mata orang biasa. Namun, di mata sebagian orang, hal itu menimbulkan gelombang besar. Di sebuah lembah terpencil, ada seorang lelaki tua bijak duduk dengan tenang di samping sungai di lembah. Di belakangnya ada dua pemuda berjubah hijau. Tuan, orang itu telah muncul. Salah satu dari mereka, seorang lelaki dengan mahkota berbulu di kepalanya, berkata dengan hormat kepada lelaki tua di depannya. Dari waktu ke waktu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat terik matahari di langit. Sinar matahari yang menyilaukan sepertinya tidak berpengaruh padanya. Ya, orang tua itu hanya menjawab dengan lembut dan tidak membuka matanya. Haruskah kita melakukan sesuatu? Jika yang lain mengetahuinya, terutama akademi, aku khawatir mereka akan. Pria dengan mahkota berbulu itu mengerutkan kening, ekspresi khawatir di wajahnya. Orang tua itu perlahan membuka matanya setelah mendengar kata-kata ini. Pada saat itu, matanya berisi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah matahari yang terik di langit telah kehilangan kilaunya. Dia perlahan berdiri. Namun, anehnya seluruh tubuhnya tidak memancarkan fluktuasi energi sedikitpun. Dia tampak seperti orang tua biasa. Catatan nenek moyang kita menyatakan bahwa seseorang akan datang dan mematahkan belenggu dunia ini. Orang tua itu berbicara dengan tidak tergesa-gesa, semua orang di dunia ini telah melupakan segalanya dari masa lalu. Hanya kami, akademi, dan beberapa faksi lain yang dapat memahami dengan jelas segala sesuatu dari surat leluhur kami. Kami mengetahui belenggu dunia ini lebih baik daripada siapapun. Mungkin bukan hal yang buruk jika seseorang datang untuk memecahkannya. Ekspresi lelaki tua itu tenang, seolah dia sedang membicarakan masalah yang sangat sederhana. Jika rusak, bukan hanya kita. Semua orang harus menghadapi hal itu lagi. Apakah itu sepadan? Pria bermahkota berbulu berkata dengan ekspresi emosional, hanya di sini kita akan aman. Jika orang itu muncul dan menghancurkannya, maka semua ini tidak akan ada lagi. Setiap leluhur kuil daoi setelah membayar mahal untuk mempertahankan batas dunia ini. Saya sama sekali tidak akan membiarkan siapapun melanggarnya. Ekspresi pria lain itu dingin dan wajahnya dipenuhi niat membunuh. Aujian, pergilah. Orang tua itu merenung sejenak dan berkata, saya yakin kelompok orang gila di akademi pasti sudah mengetahui bahwa tidak peduli apakah itu generasi nenek moyang kita atau generasi sekarang, mereka selalu ingin mematahkan belenggu ini. Dunia. Pria dengan ekspresi dingin menganggupkan kepalanya, berbalik dan pergi. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ruangan bergetar. Jelas sekali bahwa budidayanya luar biasa. Saat dia hendak menghilang, suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar. Jika memungkinkan, biarkan dia hidup dan bawa dia kembali. Pria dengan mahkota berbulu dan Aujian tertegun sejenak. Namun, Aujian juga menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, sosoknya menghilang dari tempatnya dan meninggalkan lembah. Ketika Aujian pindah, ada sekitar tujuh hingga delapan pemuda dengan berbagai pakaian kuno berkumpul di pavilion lain. Semuanya terdiam dan suasana sedikit mencekam. Wu Liang, pergilah. Cobalah untuk membawanya kembali sebelum Kuil Daois menemukannya. Seorang pemuda berpakaian hitam tiba-tiba berkata dengan lembut. Segera setelah itu, seorang pria lain berdiri dan menganggupkan kepalanya sebelum sosoknya menghilang dari pavilion. Kakak senior, bisakah kamu mengirim Wu Liang sendirian? Saat ini, suasana sunyi pecah. Seorang pria yang sedang memainkan sitar mengangkat kepalanya dan memandang pria berpakaian hitam itu dengan ekspresi bingung. Pria berpakaian mewah berwarna hitam diam-diam berdiri setelah mendengar ini. Dia perlahan berjalan ke jendela dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dia dengan lembut berkata, Nenek moyang akademi kita telah menunggu selama ratusan ribu tahun. Fenomena tidak biasa melahap matahari ini juga telah muncul hari ini. Dalam hal ini, ini telah membuktikan ramalan guru leluhur. Apakah kita akhirnya akan meninggalkan tempat ini? Ekspresi pria lain tidak dapat digambarkan. Mereka saling memandang dan melihat emosi rumit di mata masing-masing. Pria berpakaian hitam memandang trik matahari di langit dan menyipitkan matanya. Saat ini, ada titik hitam yang sangat redup di tengah matahari. Tidak mungkin orang lain melihatnya. Bahkan di dunia ini, hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Benua bela diri sejati akhirnya akan bangkit kembali. Gumaman lembut terdengar lembut dari sudut mulut pria berjubah hitam itu. Dia segera berbalik. Ekspresinya dipenuhi dengan ekspresi serius saat dia berbicara kepada pemuda lainnya, kirimkan perintah. Semua murid akademi tidak diperbolehkan pergi tanpa izin. Mereka yang sudah berangkat bepergian juga harus menyebarkan berita melalui beberapa saluran dan minta mereka untuk kembali sesegera mungkin. 1975 Benua Zenwu Pada saat ini, Feng Hao secara alami tidak tahu bahwa dunia tempat dia tinggal menjadi bergejolak karena penampilannya. Bagi sebagian orang, kemunculan Feng Hao sudah diketahui dari ramalan Nenek Mo yang dahulu kalah. Adapun perubahan apa yang akan terjadi pada penampilan Feng Hao, mereka hanya bisa menunggu waktu untuk memverifikasi. Pada saat ini, Feng Hao, kakak Lin, Xiao Yu dan yang lainnya sedang bergegas menuju kota terdekat. Karena desanya relatif terpencil, kakak Lin hanya menyewa kereta dan membawa yang lain saat mereka perlahan-lahan bergegas menuju kota. Feng Hao duduk diam di gerbong dan menatap ekspresi terkejut yang tak henti-hentinya lewat di luar jendela dengan ekspresi tenang, menyebabkan Huang Fu Hushuang tidak dapat memahami dengan tepat apa yang dipikirkan Feng Hao di dalam hatinya. Tempat apa ini? Sesaat kemudian, suara Feng Hao memecah kesunyian di dalam gerbong. Dia melihat pemandangan di sekelilingnya dan merasakan rasa asing yang tak terlukiskan. Hal ini membuatnya merasa tidak cocok dengan dunia ini. Haha, saudara Feng, ini adalah sudut terpencil di wilayah Tao. Kita akan pergi ke kota hijau. Kakak Lin mendengar ini dan langsung tertawa saat dia mengemudikan kereta. Kota hijau mungkin sebuah kota kecil, tapi kota ini terkenal bahkan di wilayah Tao. Saat itu, Santo Dao memilih murid keduanya di kota hijau, jadi reputasinya tidak kalah dengan kota-kota utama di wilayah Tao. Faktanya, itu jauh lebih terkenal. Saat kakak Lin berbicara, ekspresi bangga muncul di wajahnya. Saat itu, keberadaan tertinggi Kuil Tao bertemu dengan murid keduanya di kota hijau. Kota sekecil itu ternyata mampu menghasilkan orang yang luar biasa. Setiap tahun pada saat ini, hal itu akan menarik banyak anak muda. Mereka semua berpegang pada ilusi bahwa mereka seperti murid kedua Dao Sein dan memiliki peluang besar. Wilayah Tao Huang Fu Wushuang berkata dengan lembut. Dia sudah bangun selama setengah bulan, tapi dia tidak tahu di mana dia berada. Sekarang setelah dia mendengarnya, sepertinya ini bukanlah dunia penglai yang dia kenal. Haha, kalian tidak tahu kan? Ada empat wilayah di dunia bela diri sejati, wilayah Dao, alam bela diri, gurun tandus di barat, dan lautan tak berujung di utara. Kekuatan terkuat di dunia wilayah Dao adalah Kuil Tao, dan kekuatan terkuat di alam bela diri adalah akademi. Kakak Lin menjelaskan dengan sungguh-sungguh, tetapi sedikit kebingungan muncul di hatinya. Secara logika, Huang Fu Wushuang dan Ling Tian tampaknya bukan orang biasa, namun mereka tampaknya bahkan tidak mengetahui sedikit pengetahuan umum ini. Feng Hao telah kehilangan ingatannya dan tentu saja tidak tahu bahwa dia sudah berada di benua lain. Dia segera menjawab dengan, oh, dan terus mempertahankan keheningannya, diam-diam mengamati pemandangan di luar. Namun, Huang Fu Wushuang berbeda. Hatinya dipenuhi dengan keheranan. Meskipun dia sama-samar menebak bahwa kemungkinan besar dia tidak berada di penglai lagi, lain halnya ketika dia mendengarnya langsung dari kakak Lin. Benua bela diri sejati. Alis indah Huang Fu Wushuang terjalin erat saat dia bergumam di dalam hatinya. Dia sepertinya pernah mendengar nama benua bela diri sejati di suatu tempat sebelumnya, tapi dia tidak memiliki kesan sama sekali. Tampaknya energi menakutkan selama pertempuran terakhir dengan Feng Hao bahkan merobek ruang cahaya yang mengalir dan langsung membuka jalan ke benua bela diri sejati, dan kami berdua tersapu ke tempat ini. Huang Fu Wushuang sangat cerdas. Meskipun dia baru saja kehilangan kultifasinya, dia dapat menyimpulkan seluk-beluk masalah ini hanya dengan beberapa kata dari kakak Lin. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya curiga adalah dia pasti pernah melihat atau mendengar tentang benua bela diri sejati di suatu tempat sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki rasa keakraban seperti itu. Dia menatap Feng Hao, tatapannya tertuju pada wajah tenangnya. Dia menduga Feng Hao mungkin memiliki pemahaman tentang benua bela diri sejati, tapi dia tidak tahu apakah dia masih mengingatnya setelah kehilangan ingatannya. Feng Hao, apakah kamu ingat sesuatu sekarang? Misalnya, benua bela diri sejati. Huang Fu Wushuang menyelidiki sambil menatap dengan cermat perubahan ekspresi Feng Hao. Jika dia mengetahuinya, perubahan sekecil apapun pada ekspresinya tidak akan bisa menyembunyikannya darinya. Namun, tanggapan Feng Hao mengecewakannya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Benua bela diri sejati Benua bela diri sejati, Huang Fu Wushuang dengan lemah bersandar pada kereta ketika dia melihat bahwa ekspresi Feng Hao tidak berubah sama sekali. Dia berusaha keras mengingat beberapa hal dalam upaya mengingat di mana dia pernah mendengar tentang benua bela diri sejati. Namun, pada saat ini, kakak Lin tiba-tiba tersenyum dan berkata, dikatakan bahwa orang di Kuil Dawis benua bela diri sejati kita adalah eksistensi kuat yang telah hidup selama ribuan tahun. Metodenya sebanding dengan ahli alam ilahi. A Dao orang suci adalah eksistensi terkuat di domain Dao, dan satu-satunya orang yang dapat melawannya adalah orang di Kuil Dawis itu. Huang Fu Wushuang terharus saat mendengar ini. Baginya, yang disebut Dao Sein hanya ada di Sein Realem. Adapun seberapa kuat dia, dia tidak tahu. Tampaknya tempat ini seperti dunia penglai, dan masih ada beberapa keberadaan yang kuat. Kakak Lin sepertinya ketagihan membicarakannya. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Ia berkata, dikatakan bahwa Santo Dao mempunyai sebuah senjata yang sangat menakutkan di tangannya. Senjata itu disebut penguasa keturunan surga asal Cautik. Dikatakan bahwa gelombang senjata itu dapat menghancurkan sebuah gunung besar. Kakak Lin, penguasa apa yang baru saja kamu katakan? Huang Fu Wushuang tiba-tiba membeku. Sesuatu baru saja terlintas di benaknya, tetapi dia tidak berhasil memahaminya. Dia buru-buru bertanya. Penguasa keturunan surga asal mula yang kacau. Kakak Lin tertegun sejenak sebelum melanjutkan. Cek-cek, katanya. Namun, kakak Lin melihat ekspresi Huang Fu Wushuang menjadi sangat jelek. Dia juga berhenti. Dia merasa itu sangat aneh, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Huang Fu Wushuang duduk dengan berat, dan wajah cantiknya menunjukkan ekspresi lega. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia dengan lembut bergumam, jadi begitulah. Penguasa keturunan surga asal caotik. Legenda itu benar adanya. Gumaman Huang Fu Wushuang secara alami tidak luput dari telinga Feng Hao. Namun, Feng Hao berbalik, dan setelah melihat Huang Fu Wushuang dengan tatapan aneh, dia mengabaikannya. Sesaat kemudian, ekspresi Huang Fu Wushuang menjadi tenang. Mata indahnya sedikit menyipit, tapi dia memikirkan cara untuk mengatasinya. Dia akhirnya ingat tempat seperti apa benua bela diri sejati ini. Jika kakak Lin tidak menyebutkan penguasa keturunan surga asal caotik, dia benar-benar tidak akan ingat bahwa beberapa rahasia yang dia lihat di lembah Suan Dao sebenarnya benar, dan dia telah tiba secara misterius di dunia ini. Bisa dikatakan takdir telah membodohi orang. 1976. Huang Fu Wushuang akhirnya mengingat beberapa informasi tentang benua bela diri sejati, tapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Saat itu, dia telah melihat gulungan tulisan tangan di lembah Dao yang mendalam, dan secara samar-samar disebutkan beberapa catatan tentang lembah Dao yang mendalam. Faktanya, dunia penglai dapat ditelusuri kembali ke periode yang lebih jauh lagi, zaman primordial. Itu adalah periode yang terkubur dalam sejarah. Bahkan di dunia penglai saat ini, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dengan demikian, lambat laun hal itu menjadi rahasia. Di zaman primordial, lembah Dao yang mendalam tidak ada. Sebaliknya, ada kekuatan kuat lain yang disebut kuil Daois. Persenjataan ilahi berdaulat yang mereka miliki adalah penguasa keturunan surga kekacauan primordial. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, semua kuil Daois meninggalkan dunia penglai dan membawa sebagian dari orang-orang mereka ke tempat yang tidak diketahui. Ruang itu adalah benua bela diri sejati tempat dia berada saat ini. Tidak banyak hal yang tercatat dalam gulungan di lembah Dao yang mendalam, hanya beberapa kalimat. Namun, Huang Fu Wushuang pernah melihatnya sebelumnya, itulah sebabnya dia merasakan keakraban dengan benua bela diri sejati. Sekarang setelah dia mendengar tentang penguasa keturunan surga kekacauan primordial, dia akhirnya mengingatnya. Sulit dipercaya saya benar-benar datang ke tempat ini. Huang Fu Wushuang menghela nafas dalam hatinya. Lembah Dao yang mendalam dulunya adalah kuil Daois. Saat itu, mayoritas ahli kuil Daois meninggalkan dunia penglai, namun masih ada sebagian kecil ahli yang tetap tinggal dan mendirikan lembah Dao yang mendalam. Namun, masih ada sedikit keraguan di hatinya. Gulungan yang dia baca sepertinya mengatakan bahwa lembah Dao yang mendalam bukanlah satu-satunya yang meninggalkan dunia penglai selama zaman purba. Ada juga pakar dari kekuatan lain yang meninggalkan dunia penglai. Apa yang terjadi pada zaman purba? Huang Fu Wushuang dengan erat merajut alisnya. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi sehingga para ahli pada zaman itu tidak punya pilihan selain meninggalkan dunia penglai. Kalau tidak, para ahli itu tidak akan membuka ruang lain, dan sepertinya mereka bersembunyi dari sesuatu. Kuil Daois, lembah Dao yang mendalam. Ketika dia memikirkan hubungan keduanya, sudut mulut Huang Fu Wushuang sedikit melengkung. Tatapannya tertuju pada Feng Hao sementara cahaya dingin melintas di kedalaman matanya yang indah. Dia harus memikirkan cara untuk memasuki kuil Daois. Kalau tidak, jika Feng Hao tiba-tiba memulihkan ingatannya, mungkin tidak akan ada orang yang bisa melindunginya. Seolah merasakan tatapan Huang Fu Wushuang, Feng Hao menoleh dan melirik Huang Fu Wushuang, hanya untuk melihat Huang Fu Wushuang tersenyum manis padanya. Dia segera menggumamkan beberapa kata dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Feng Hao, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Istana abadi adalah milikku. Ketika Huang Fu Wushuang melihat Feng Hao berbalik, senyuman di wajah cantiknya perlahan menghilang, dan sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan lengkungan dingin. Feng Hao, bagaimanapun, tidak tahu bahwa dia selangkah demi selangkah jatuh ke dalam skema cermat Huang Fu Wushuang. Pada saat ini, dia terus-menerus memikirkan kata-kata Huang Fu Wushuang. Dia tahu bahwa dia tidak mengingat apapun di masa lalu, dan dia bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Namun, Huang Fu Wushuang memberitahunya bahwa dia adalah istrinya. Jika orang lain yang mengatakan ini, Feng Hao tidak akan curiga. Namun, karena Huang Fu Wushuang pada dasarnya adalah musuh Bebu Yutan, tubuh Feng Hao secara naluriah menolaknya ketika dia melihatnya, bahkan jika dia tidak mengingat apapun. Feng Hao kehilangan ingatannya, tapi itu tidak berarti dia bodoh. Sebaliknya, dia memikirkan banyak hal di dalam hatinya, dan dia tidak menganggap serius kata-kata Huang Fu Wushuang sama sekali. Karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Huang Fu Wushuang sangat berbahaya. Namun, pada saat ini, kereta tiba-tiba berhenti, dan tawa hangat kakak Lin terdengar, kita sudah tiba di kota Grim. Ayo turun, kita hanya bisa masuk setelah melewati pemeriksaan penjaga. Huang Fu Wushuang dan Feng Hao saling memandang dan menganggukkan kepala. Huang Fu Wushuang memegang tangan Xiao Yu saat mereka turun dari kereta dan melihat apa yang disebut kota Grim. Di saat yang sama, mereka juga melihat antrian panjang orang yang menunggu di pintu masuk kota. Wah, banyak sekali orangnya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yu keluar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru di tempat kejadian. Kakak Lin tertawa terbahak-bahak dan mengusap kepala Xiao Yu. Xiao Yu, ini semua adalah orang-orang yang datang dari jauh untuk mengikuti ujian kuil. Kamu harus bekerja keras. Jika kamu bisa menjadi murid kuil, ibumu pasti akan sangat bahagia. Dibandingkan dengan kegembiraan kakak Lin dan putranya, reaksi Feng Hao dan Huang Fu Wushuang jauh lebih tenang. Ekspresi Huang Fu Wushuang tenang saat dia dengan acuh-ta'acuh memandangi barisan panjang orang. Sebagai murid lembah Suandao, dia secara alami telah melihat tempat-tempat yang bahkan lebih mewah dari ini. Dia tidak mengungkapkan ekspresi terkejut apapun, tetapi orang lain selalu menunggunya. Belum pernah seperti ini hari ini, di mana dia harus berbaris secara pribadi dengan orang-orang biasa. Bahkan jika Huang Fu Wushuang tidak berdaya, dia hanya bisa menanggungnya. Siapa yang menyuruh kultivasinya menghilang secara misterius, dan dia tidak berbeda dari orang biasa. Jika dia masih memiliki kultivasi sebelumnya, hanya orang kuat yang dia ungkapkan akan mengejutkan bahkan yang disebut orang Suci Dao, belum lagi kota Grimbelaka. Ketika Feng Hao melihat begitu banyak orang, dia menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan alisnya. Dengan antrean orang yang begitu panjang, berapa lama mereka harus mengantri. Bahkan jika mereka menunggu sampai langit menjadi gelap, mereka mungkin tetap tidak bisa masuk. Dengan pemikiran di dalam hatinya, Feng Hao memberi isyarat kepada Huang Fu Wushuang dan kakak laki-laki Lin untuk mundur sedikit. Setelah itu, di bawah tatapan bingung kakak Lin, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan kemudian riak energi ilahi yang agung menyebar dan menyapu ke depan. Segera setelah itu, manusia naga yang berisik itu tiba-tiba terdiam. Seolah-olah seluruh dunia membeku, semua orang bisa merasakan aura kuat menyelimuti mereka. Aura ini begitu kuat sehingga bahkan bernapas pun menjadi sulit bagi mereka. Semua orang bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Riak kekuatan ilahi yang menyebar dari tubuh Feng Hao terlalu kuat, menekan semua orang. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum Feng Hao menarik kembali riak energinya. Menetes. Keringat menetes ke wajah semua orang saat mereka memandang Feng Hao dengan ketakutan. Mereka secara tidak sadar membuat celah, dan beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepala untuk melihat Feng Hao. Ayo pergi. Feng Hao menoleh dan tersenyum pada kakak laki-laki Lin, yang memasang ekspresi ketakutan, sebelum dia memimpin dan berjalan mendekat. Oh, oh, kakak Lin baru bereaksi setelah beberapa saat. Dia buru-buru menarik tangan Xiao Yu dan mengikuti di samping Feng Hao. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Huangfu Ushuang melirik sosok Feng Hao sebelum dia berjalan maju perlahan, dan dia mengerutkan kening di dalam hatinya. Sebelumnya, berdasarkan fluktuasi energi yang dipancarkan Feng Hao pada saat itu, dia dapat memahami dengan jelas bahwa itu bukanlah kekuatan murni, dan itu adalah tubuhnya sendiri, Tao of Battle Intent. 1977. Setelah Feng Hao mengungkapkan auranya, barisan panjang orang secara otomatis membuka jalan. Tidak ada satu orang pun yang berani menghalangi kemajuan Feng Hao. Ini karena aura sebelumnya telah menyebabkan mereka merasakan sensasi yang datang dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam. Namun, perasaan ini baru muncul ketika mereka menghadapi para ahli di Kuil Daois. Mungkinkah pria yang tampak muda di hadapan mereka ini sebenarnya adalah ahli dari Kuil Daois? Saat Feng Hao secara bertahap memimpin ketiganya ke kota hijau, tempat itu kembali semarak. Semua orang saling berbisik saat mereka mendiskusikan identitas Feng Hao. Bagaimanapun juga, undulasi energi menakutkan yang dimilikinya jelas tidak biasa. Bahkan di pintu masuk kota hijau, para murid dari Kuil Daois yang bertanggung jawab atas inspeksi tidak berani lalai sedikitpun. Faktanya, sudah ada beberapa orang yang pergi untuk memimpin para tetua Kuil Daois di kota. Kemunculan tiba-tiba ahli ini membuat mereka merasa ketakutan. Namun, setelah Feng Hao mengungkapkan fluktuasi energinya, seorang wanita berpakaian putih berdiri di samping danau di benua bela diri sejati. Penampilannya sangat cantik, dan dia tampak seperti peri. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menyebabkan rambut hitam halusnya berkibar tertiup angin. Dia memberikan rasa ketenangan yang tak terlukiskan. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya seolah dia merasakan semacam gelombang. Dia melihat ke arah langit yang kosong dan dengan lembut bergumam, itu adalah kekuatan suamiku. Tak lama kemudian, hembusan angin tiba-tiba bertiup melintasi permukaan danau sehingga menimbulkan riak-riak di permukaan danau yang sudah lama tenang. Setelah hembusan angin bertiup, wanita berpakaian putih yang berdiri di tepi danau telah menghilang. Saat Feng Hao dan yang lainnya berjalan di sepanjang jalan kota hijau, harus dikatakan bahwa ada terlalu banyak orang di kota hijau. Tak heran jika terjadi antrian panjang di luar. Jalan ini, yang panjangnya kurang dari 10 mil, dipenuhi orang. Telinga mereka terus-menerus berdenging karena hirup pikuk orang yang membeli dan menjual barang. Saudara Feng, kakak Lin melihat ekspresi tenang di wajah Feng Hao, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi ekspresinya menjadi sangat gugup. Sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Hao benar-benar akan menjadi eksistensi yang kejam. Ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Kakak Lin, jangan terlalu memikirkannya. Bagiku, kamu pada akhirnya adalah penyelamatku. Feng Hao sepertinya tahu apa yang dipikirkan kakak Lin. Dia berhenti berjalan dan berbalik sambil tersenyum. Dari penampilannya yang santai, mustahil bagi seseorang untuk membayangkan gelombang energi tirani yang baru saja dia tunjukkan. Kakak Lin terdiam beberapa saat. Segera setelah itu, dia juga tertawa terbahak-bahak saat kegelisahan di hatinya menghilang. Kakak Lin terdiam beberapa saat. Segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak saat kegelisahan di hatinya menghilang. Mata Xiaoyu dipenuhi bintang saat dia memandang Feng Hao dengan wajah penuh pemujaan. Adegan tadi tertanam dalam di benaknya, menyebabkan dia menjadi sangat bersemangat. Feng Hao tersenyum, memandang Xiaoyu dan berkata, Xiaoyu, aku yakin kamu bisa melakukannya. Kata-kata Feng Hao tidak salah. Struktur tulang Xiaoyu sangat mengagumkan. Tidak ada kekurangan dari seorang jenius budidaya yang luar biasa. Meskipun usianya saat ini sedikit terlambat, selama dia bekerja keras, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi penguasa di masa depan. Huang Fu Wushuang tersenyum dan mengangguk. Namun, ekspresinya agak mengelak saat dia melihat sekeliling. Dia sangat ingin tahu seperti apa kekuatan Kuil Tao di benua Zen Wu. Benar, kakak Lin, di mana penilaian Kuil Tao? Tatapan Feng Hao tertuju pada kakak Lin. Setelah memasuki Green Town, mereka berempat berjalan seperti ini selama kurang lebih setengah jam. Ada lautan manusia di mana-mana, membuatnya sedikit tidak terbiasa. Mendengar ini, kakak Lin menamparkan kepalanya dan tertawa, lihat betapa cerobohnya aku. Aku lupa tentang ini. Kemudian, kakak Lin melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencoba mengidentifikasi arah. Ini seharusnya menjadi pusat kota hijau. Penilaian Kuil Tao ada di Alun-Alun tidak jauh di depan. Ikuti aku, kakak Lin menarik Xiao Yu dan berjalan ke depan. Kakak Lin, kota hijau hanyalah sebuah kota kecil. Mengapa ada begitu banyak orang di sini untuk mengikuti ujian? Jangan bilang padaku bahwa tidak ada kota lain di dekatnya yang memiliki kuil Taoise. Huang Fu Wushuang juga merasa agak kesal. Terlalu banyak orang di sini. He he, kalian tidak tahu. Kakak Lin tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan. Puluhan tahun yang lalu, Tao Sein menyukai seorang anak di kota hijau dan menjadikannya sebagai murid keduanya. Karena inilah kota hijau ini menjadi sangat terkenal. Setiap tahun, selama penilaian kuil Taoise, banyak orang akan datang karena reputasinya. Bagaimanapun, tempat ini pernah menjadi murid kedua kuil Taoise. Semuanya ingin datang dan mencoba peruntungan. Bahkan mereka yang tinggal lebih jauh pun tidak akan ragu untuk datang. Feng Hao dan Huang Fu Wushuang menjadi paham ketika mereka mendengar apa yang dikatakan kakak Lin, dan Huang Fu Wushuang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Ia merasa bosan dengan ketidaktahuan orang-orang tersebut karena ujiannya mengandalkan bakat alami dan bukan keberuntungan. Oh benar, orang seperti apa murid kedua kuil Tao? Huang Fu Wushuang sepertinya menyebutkannya secara tidak sengaja, tapi dia punya rencananya sendiri. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memahami sebanyak mungkin tentang kuil Tao. Orang itu adalah ahli terkenal. Namanya Ao Jian. Dia telah berkultivasi di bawah bimbingan Dao Sein selama lebih dari 10 tahun dan hanya ada sedikit orang di dunia ini yang dapat menandinginya. Dao Sein pernah berkata bahwa dia pasti akan melampaui gurunya. Di masa depan, kakak Lin berkata dengan bangga. Huang Fu Wushuang menganggup ketika mendengar ini. Untuk dapat menerima persetujuan dari ahli tingkat Sein, apa yang disebut Ao Jian ini tidak buruk. Namun, dia tidak tahu tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki Dao Sein di antara sedikit ahli di benua bela diri sejati. Kita harus tahu bahwa bahkan para ahli tingkat Sein dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Setelah melewati lautan manusia dengan susah payah, kelompok empat Fenghou akhirnya tiba di dekat alun-alun kota Grim. Meskipun keributan di sini sama mengerikannya, itu jelas lebih teratur dibandingkan tempat lain di kota Grim. Ini karena banyak sosok berjubah hijau berjalan mondar-mandir di dekat alun-alun, meninggalkan ruang kosong yang luas di seluruh alun-alun. Yang lain hanya bisa dengan patu berbaris dan menunggu dengan penuh perhatian. Apakah kuil Tao ini memiliki daya tarik yang begitu besar hingga mampu menarik begitu banyak orang? Huang Fu Wushuang menghela nafas. Di alun-alun saja, tidak kurang dari seribu orang mengantri untuk penilaian. Belum lagi mereka yang tinggal di Green Town dan mereka yang belum masuk. Jumlah tersebut jelas merupakan angka astronomi. 1978. Huang Fu Wushuang memandang Fenghou dengan bingung, berpikir bahwa dia mungkin mengingat sesuatu. Namun, ekspresi Fenghou tidak banyak berubah, jadi dia hanya bisa menyerah. Melihat antrean panjang, bahkan Fenghou pun merasakan sakit kepala. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti orang banyak. Fenghou tidak bermaksud mengekspos budidayanya dan memaksa orang banyak untuk mundur. Hal ini tentu akan menimbulkan kemarahan masyarakat. Huang Fu Wushuang mengikuti di sisi Fenghou, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia merasa harus mengevaluasi kembali Fenghou. Beberapa saat yang lalu, ketika mereka berada di luar, aura Fenghou berfluktuasi, dan dia tahu bahwa dia tidak menggunakan kultifasi apapun. Mungkinkah dia sama denganku, tidak dapat menggunakan kultifasi apapun? Huang Fu Wushuang berspekulasi dalam hatinya. Jika Fenghou sama dengannya, maka dia tidak perlu terlalu khawatir. Selama dia bisa meyakinkan para ahli di kuil untuk membantunya, maka Fenghou pasti tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Selain itu, Fenghou saat ini telah kehilangan ingatannya, jadi dia tidak terlalu waspada terhadapnya. Huang Fu Wushuang percaya bahwa karena kuil daois dan lembah dao yang mendalam berasal dari tempat yang sama, seharusnya tidak sulit baginya untuk meyakinkan orang-orang itu. Memikirkan betapa mudahnya dia mendapatkan tempat tinggal abadi, Huang Fu Wushuang tidak bisa menahan senyum. Setengah hari berlalu dengan cepat, dan akhirnya, hampir tiba giliran Xiao Yu. Mereka yang mengikuti tes semuanya bersemangat pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, beberapa orang keluar dengan penuh semangat dengan senyuman di wajah mereka, sementara yang lain keluar dengan sedih. Xiao Yu, lakukan yang terbaik. Ayah yakin kamu bisa melakukannya. Kakak Lin akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak bersemangat. Jika ia bisa masuk ke dalam pura, bisa dikatakan itu adalah berkah yang dikumpulkan nenek moyangnya selama tiga masa kehidupan. Xiao Yu, santai. Jangan terlalu gugup. Feng Hao melirik Xiao Yu yang sedikit gugup dan tersenyum. Kakak juga percaya kamu bisa melakukannya. En, Xiao Yu merasa tenang setelah mendengar kata-kata Feng Hao. Dia melambaikan tangan kecilnya dan berteriak, Aku pasti tidak akan mengecewakan kakak Feng. Feng Hao dan kakak Lin sama-sama mulai tertawa ketika mereka melihat penampilan Xiao Yu, sedangkan Huang Fu Shuang meliriknya, namun dia merasa agak bosan di dalam hatinya. Bakat alami Xiao Feng tidak buruk, jadi jika dia masih tidak bisa melewatinya seperti ini, maka Kuil Daois akan sangat mengecewakannya. Saat orang itu keluar dengan sedih, Feng Hao menepuk kepala Xiao Yu dan berkata, Ayo, Xiao Yu, kami akan menunggumu di sini. Xiao Yu menganggupkan kepalanya. Saat dia mengambil beberapa langkah ke depan, beberapa orang tiba-tiba keluar dari kerumunan dan berteriak, Beri jalan, beri jalan, Tuan Muda Namong akan mengikuti ujian, kalian semua memberi jalan. Orang-orang ini berpakaian seperti pelayan, tapi mereka sangat arogan. Mereka memegang cambuk di tangan mereka dan terus-menerus mengusir kerumunan di sekitarnya. Xiao Yu bahkan belum mengambil dua langkah ketika dia terlihat oleh mereka. Nak, aku sedang berbicara denganmu. Untuk apa kamu lari? Enyahlah. Jangan tunda ujian Tuan Muda Namong. Salah satu dari mereka melambaikan cambuk di tangannya, tatapan tajam di matanya. Dia mengangkat cambuknya dan memukulnya dengan kejam. Xiao Yu terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Xiao Yu, ekspresi kakak Lin langsung menjadi bingung. Dia tidak menginginkan apapun selain bergegas untuk melindungi Xiao Yu, tetapi kerumunan di sekitarnya membuatnya mustahil untuk mengambil setengah langkah ke depan. Dia hanya bisa menyaksikan cambuk mendarat di Xiao Yu, yang kehilangan akal karena ketakutan. Mendengus dingin terdengar, pelayan yang sedang mengayunkan cambuk tiba-tiba merasakan pandangannya kabur saat dia merasakan kekuatan luar biasa datang dari cambuk di tangannya. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terlempar tanpa ampun. Aduh! Pelayan itu langsung terlempar beberapa puluh kaki jauhnya, sebelum dia mendarat dengan keras di tanah kosong di kejauhan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini langsung menekan kerumunan yang panik, dan tatapan semua orang tertuju pada tubuh Xiao Yu. Pada saat ini, sesosok tubuh yang tinggi dan tegap perlahan berjalan ke depan, memegang cambuk kulit pelayan di tangannya. Meskipun aku tidak tahu kamu termasuk pelayan keluarga mana, menggonggong seperti anjing gila sangatlah menyebalkan. Orang ini secara alami adalah Feng Hao. Saat dia memainkan cambuk di tangannya, dia melihat dua kata, Namong, tertulis di gagang cambuk. Saat itu, dia mulai curiga bahwa klan Namong sepertinya adalah klan dengan latar belakang yang bagus. Xiao Yu, Xiao Yu, apa kabar? Pada saat ini, kakak Lin akhirnya keluar dari kerumunan dan dengan bersemangat berlari ke sisi Xiao Yu. Dia memeluk Xiao Yu dan berulang kali menghiburnya. Pada saat ini, Feng Hao juga berbalik dan membelai kepala Xiao Yu, memberi isyarat agar dia tidak takut. Namun, pada saat ini, para pelayan juga bereaksi dan buru-buru berlari untuk membantu rekan mereka berdiri. Salah satu dari mereka dengan marah menatap Feng Hao dan memarahi, dari mana bocah liar ini berasal. Kamu sebenarnya bahkan tidak tahu bagaimana memberi jalan kepada anggota keluarga Namong. Keluarga Namong. Setelah mendengar tiga kata ini, kerumunan yang berisik itu langsung menjadi tenang. Seolah-olah ketiga kata ini memiliki daya jerah yang besar. Semua orang menundukkan kepala dan secara sadar membuka jalan bagi keluarga Namong. Bahkan wajah kakak Lin menjadi pucat saat mendengar dua kata ini. Pikirannya terasa pusing. Dia justru menyinggung keluarga Namong. Ini akan menjadi masalah besar. Feng Hao memperhatikan perubahan ekspresi kerumunan di sekitarnya dan menjadi bingung. Mungkinkah keluarga Namong memiliki latar belakang yang begitu besar sehingga dapat menyebabkan ekspresi orang-orang di sini berubah? Saudara Feng, ayo pergi. Suara kakak Lin sedikit bergetar. Jelas sekali dia sangat gugup. Ayo pergi. Xiaoyu belum mengikuti tes. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, samar-samar dia bisa menebak bahwa keluarga Namong memiliki latar belakang yang bagus. Itu adalah keluarga yang bisa membuat hati bergetar hanya dengan mendengar namanya. Mari kita tidak mengikuti tes. Jika kita tidak pergi sekarang, saya khawatir kita akan mendapat masalah besar. Ekspresi kakak Lin cemas saat dia melihat sekeliling. Untungnya, dia hanya bisa melihat para pelayan yang sedang membuka jalan. Anggota keluarga Namong belum datang. Jangan khawatir, kakak Lin. Biarkan Xiaoyu mengikuti ujiannya. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, kamu tidak akan menemui masalah apapun. Suara Feng Hao sangat acuh tak acuh. Dia berjongkok dan menatap Xiaoyu, Xiaoyu, ikuti tesnya. Serahkan sisanya pada kakak. Tapi, ekspresi kakak Lin cemas seolah-olah dia mengalami kesulitan yang tidak bisa dia ungkapkan. 1979. Setelah mendengar kata-kata Huang Fu Shuang, kakak Lin mengingat Rik Feng Hao sebelumnya dan sedikit tenang. Namun, dia masih khawatir dan berkata, keluarga Namong memiliki latar belakang yang kuat. Mereka adalah salah satu keluarga bangsawan terkemuka di Domain Dao. Dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan dengan banyak ahli di Kuil Daois. Feng Hao segera menjadi tertarik dan berkata, mengapa salah satu keluarga bangsawan terkemuka di Domain Dao datang ke kota hijau. Kakak Lin menjelaskan sambil tersenyum pahit, kota hijau ini juga merupakan salah satu cabang keluarga Namong. Jika saya tidak salah, pastilah si jenius yang muncul sekali dalam seratus tahun, Namong Saoji. Hanya seorang jenius yang bisa tumbuh dewasa yang bisa dianggap jenius. Huang Fu Wu Shuang menggelengkan kepalanya. Di dunia penglai, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius yang benar-benar mengerikan. Jumlah orang jenius yang dia lihat selama pelatihannya seperti sekumpulan ikan emas di sungai. Namun, terlalu sedikit yang bisa tumbuh dan menjadi penguasa. Feng Hao melirik Huang Fu Wu Shuang seolah dia memahami sesuatu. Dia setuju dengan sudut pandang Huang Fu Wu Shuang. Kakak Lin tahu bahwa mereka berdua sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut keluarga Namong. Dia segera menghela nafas dan berharap skenario terburuk tidak terjadi. Saat ini, para pelayan saling memandang. Mereka merasakan bahaya dari tubuh Feng Hao. Terlebih lagi, melihat ekspresi Feng Hao, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Namong. Dilihat dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti murid dari keluarga lain. Siapa dia? Salah satu pelayan berkata dengan suara lembut. Sebagai pelayan, sudah sewajarnya hal yang paling mendasar bagi mereka adalah mengamati kata-kata dan bahasa tubuh seseorang. Tindakan Feng Hao menyebabkan hati mereka bimbang. Jika mereka memprovokasi seseorang dengan latar belakang luar biasa, itu akan menjadi masalah besar. Dilihat dari penampilannya, dia hanyalah seorang anak kecil yang muncul entah dari desa mana dia berasal. Dia hanya mengandalkan kekuatannya. Wajah pelayan yang dikirim terbang oleh Feng Hao berubah menjadi sangat pucat. Dia menatap Feng Hao dengan mata penuh kebencian. Jangan buang waktu lagi, Tuan Muda akan segera datang. Ketika dia melihat situasi ini, dia pasti akan marah. Saat itu, kita pasti harus menanggung akibatnya. Kata pelayan lainnya. Mari kita bergandengan tangan dan mengusir dia. Jadi, para pelayan ini memandang Feng Hao dengan niat jahat di mata mereka saat mereka perlahan berjalan mendekat. Kerumunan di sekitar juga sepertinya merasakan ada yang tidak beres dengan suasananya. Untuk menghindari masalah, mereka semua banyak mundur. Bocah, patuhlah minggir. Jangan memprovokasiku, kalau tidak kamu akan menderita. Seorang pelayan mencambuk tangannya ke tanah, menimbulkan awan debu saat dia berbicara dengan arogan. Benar, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah dan beri jalan bagi Tuan Muda Namong. Jika tidak, tidak ada seorang pun di kota Grim yang bisa menyelamatkanmu. Bodoh sekali, beraninya kamu menghalangi bisnis Tuan Muda Namong. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Para pelayan ini berbicara dengan cara yang lebih tidak menyenangkan. Seolah-olah mereka ingin membunuh Feng Hao. Orang lain di kerumunan itu melihat betapa sombongnya para pelayan ini. Mereka marah tapi tidak berani berkata apa-apa. Lagipula, tidak ada seorang pun yang mau menyinggung keluarga Namong dan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Sepertinya apa yang disebut keluarga Namong cukup merepotkan di kota Grim. Feng Hao mengamati sekelilingnya dan secara alami memperhatikan ekspresi orang-orang di sekitarnya yang marah tetapi tidak berani berbicara. Keluarga Namong memiliki latar belakang yang bagus. Meskipun mereka hanya salah satu cabang di kota hijau, mereka selalu mendominasi di kota hijau dengan mengandalkan nama keluarga Namong. Banyak orang yang marah kepada mereka, namun tidak ada yang berani untuk mengkritik mereka. Kakak Lin berkata dengan lembut. Dia sering datang ke kota Grim untuk menjual mangsanya demi uang. Tentu saja, dia tahu beberapa hal tentang kota Grim. Jika itu masalahnya, maka keluarga Namong adalah tumor ganas di kota Grim. Feng Hao terkekeh. Dia kemudian menepuk kepala Xiao Yu dan berkata, Xiao Yu, masuk saja dan ikuti tesnya. Saudara Feng akan menunggumu di sini. Saat ini, Feng Hao sama sekali tidak peduli dengan para pelayan. Di mata Feng Hao, orang-orang ini hanyalah beberapa anjing gila yang menggonggong secara acak. Mereka sama sekali tidak menarik perhatiannya. Melihat tatapan penuh semangat Feng Hao, ekspresi panik Xiao Yu perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menganggup dan berkata, ya, Xiao Yu pasti akan bekerja keras. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Yu berlari ke alun-alun. Dengan Feng Hao berdiri di depan, tentu saja tidak ada orang yang bisa menghentikan Xiao Yu. Segera, beberapa pelayan menjadi marah ketika mereka melihat Xiao Yu. Nak, beraninya kamu meremehkan keluarga Namong. Kamu terlalu sombong. Beraninya kamu memandang rendah keluarga Namong. Para pelayan terkejut sekaligus marah. Segera, mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cambuk di tangan mereka saat mereka menyerang Feng Hao dalam upaya untuk menangkapnya. Namun, sebelum orang-orang ini dapat melihat gerakan Feng Hao, mereka merasakan kekuatan besar ditransmisikan dari tubuh mereka. Segera setelah itu, mereka merasakan tubuh mereka terbang mundur tanpa sadar. Aduh! Kakiku! Koma-koma-koma-koma-koma! Setelah beberapa saat, beberapa sosok mendarat di tanah dengan suara keras. Beberapa rangan dingin dan tangisan kesakitan terdengar, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tercengang. Saat ini, sosok Feng Hao sepertinya tidak bergerak sama sekali. Dia masih berdiri di tempat yang sama, dengan ekspresi tenang dan santai di wajahnya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Feng Hao berkata dengan dingin. Melihat beberapa pelayan yang mengerang di tanah, dia tidak membunuh mereka pada akhirnya. Sebaliknya, dia hanya memberi mereka pelajaran. Dalam hatinya, ia mulai merasa muat dengan keluarga Namong yang belum pernah ia temui sebelumnya. Karena mereka mampu menindas orang lain, keluarga Namong tidak menjadi lebih baik. Ya Tuhan, dia benar-benar berani menyerang anggota keluarga Namong. Apa aku melihat sesuatu? Bagus sekali. Para antek ini seharusnya ditebas ribuan kali. Ketika para penonton melihat beberapa orang tergeletak di tanah, mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Bahkan ada yang bersorak kencang. Jelas sekali bahwa mereka telah diintimidasi dan menderita di tangan orang-orang ini. Nak, kamu sudah selesai. Biarku beritahu, Tuhan muda akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Salah satu pelayan meringis saat dia berkata. Matanya dipenuhi kebencian saat dia melihat Feng Hao. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitarnya dan dengan dingin berteriak. Kalian sekalian, saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda di masa depan. Ingat ini. 1980 Pelajaran Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pelayan yang dadanya diinjak Feng Hao langsung merasa seolah ada gunung yang menekan tubuhnya, hampir membuatnya tidak bisa bernafas. Wajahnya memerah saat dia menatap Feng Hao dengan marah. Saya tidak suka diancam, meskipun orang itu semut. Feng Hao tersenyum tipis. Meskipun orang di depannya bukanlah ancaman sama sekali, dia terbiasa membunuh ancaman di buayannya untuk menghindari lebih banyak masalah. Wajah pelayan yang diinjak Feng Hao menjadi semakin merah, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa merasakan kekuatan kaki di dadanya semakin kuat, dan dia merasa tulangnya seperti akan patah. Tolong biarkan aku pergi. Pelayan itu mengungkapkan ekspresi sedih saat dia memeluk erat paha Feng Hao. Matanya menunjukkan ekspresi memohon. Baru sekarang dia menyadari bahwa Feng Hao bukanlah orang biasa. Dia bahkan bisa mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Dia tidak berharap keluarga Namong akan membela dia bahkan jika dia meninggal. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Ekspresi Feng Hao acuh tak acuh. Ia bukanlah orang yang berhati lembut dan tidak mengendurkan permohonan pelayannya. Setelah beberapa saat, darah terus mengalir dari sudut mulut pelayan itu. Pada akhirnya, tangannya yang memeluk erat paha Feng Hao mengendur tanpa daya. Auranya juga menghilang, dan dia mati begitu saja. Dia mati. Dia mati. Para pelayan lainnya semua ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Yang bisa mereka lihat hanyalah rekan mereka yang muntah darah dan sekarat. Namun, ekspresi pelakunya tidak berubah sama sekali. Ayo pergi. Ini iblis. Meskipun para pelayan itu biasanya ganas, mereka belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Kapan mereka pernah melihat seseorang yang kejam seperti Feng Hao? Dia membunuh tanpa belas kasihan sedikitpun. Huang Fu Wushuang meliriknya dengan tidak setuju. Di alam penglai, seniman bela diri mana yang tidak menodai tangannya dengan darah. Benua seratus ras dipenuhi dengan segala macam pembunuhan setiap hari. Dibandingkan dengan itu, benua bela diri sejati terlalu damai, dengan mayoritas adalah orang-orang biasa. Kerumunan di sekitarnya juga tercengang dengan tindakan Chen Yu. Sebenarnya ada seseorang yang berani menantang gengsi keluarga Namong. Sekarang setelah seseorang meninggal, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saudara Lin benar-benar ketakutan dengan tindakan Feng Hao. Dia sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah. Masalah ini menjadi sangat menyusahkan. Dengan temperamen keluarga Namong, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah? Melihat ekspresi kakak Lin, Huang Fu Wushuang tertawa terbahak-bahak. Tawanya membingungkan semua orang, termasuk kakak Lin. Bagaimana dia bisa tertawa di saat seperti ini? Apakah dia gila? Ayo pergi. Kakak Lin panik. Dia ingin memasuki alun-alun dan membawa Xiaoyu bersamanya. Dia ingin pergi secepat mungkin. Jika keluarga Namong tiba, tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Saya berkata, kakak Lin, apakah Anda benar-benar percaya pada Feng Hao? Tidak mungkin bagi sebuah keluarga biasa untuk membuat Feng Hao menundukkan kepalanya. Huang Fu Wushuang menutup mulutnya dan tertawa. Meskipun dia telah merencanakan melawan Feng Hao, dia tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi keluarga Namong. Di benua bela diri sejati, selain beberapa ahli dari Kuil Daois atau Akademi, tidak ada yang bisa menyakiti Feng Hao. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Namong. Setelah orang-orang di sekitar mendengar kata-kata Huang Fu Wushuang, mereka semua tercengang. Mereka tidak mengetahui latar belakang Huang Fu Wushuang dan Namong Wuk, jadi wajar saja jika mereka tidak mengetahui keributan yang disebabkan oleh Feng Hao di pintu masuk kota hijau. Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua mengira Huang Fu Wushuang menjadi gila karena ketakutan. Bagaimana mereka berdua bisa berpikir bahwa mereka bisa melawan keluarga Namong? Kakak Lin tersenyum pahit. Dia tahu bahwa Huang Fu Wushuang dan Feng Hao memiliki latar belakang yang luar biasa. Sejak dia melihat kemampuan Feng Hao, dia semakin yakin akan hal ini. Namun, keluarga Namong adalah kekuatan di Domain Dao yang kedua setelah Kuil Daois. Itu bukanlah eksistensi yang bisa dijunjung oleh orang biasa seperti dia. Saya harap begitu. Kakak Lin menangis. Saat ini, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Feng Hao. Saat ini, keributan tiba-tiba datang dari luar kerumunan. Tak lama kemudian, sekelompok pelayan berpakaian mewah membuka jalan di depan mereka. Mereka mengawal beberapa anak muda yang berbicara dan tertawa saat mereka berjalan masuk. Ya Tuhan, itu Namong Saoji dari keluarga Namong. Dia ada di sini. Pada saat ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Mereka semua memandang Feng Hao dengan tatapan simpatik. Namun, ketika mereka melihat ekspresi Feng Hao tidak banyak berubah, mereka langsung menghela nafas menyesal. Tunggu, apakah kalian melihat lambang pada pakaian orang-orang di samping Namong Saoji? Mereka langsung terkejut lagi. Kali ini bukan hanya keluarga Namong saja. Suge King Yue dan Liu Bai, mengapa mereka juga muncul di kota hijau? Seketika, beberapa orang di antara kerumunan itu berteriak tanpa sadar. Mereka melihat murid-murid dari kekuatan kuat lainnya muncul pada saat yang bersamaan. Kemewahan semacam ini bisa dikatakan sungguh luar biasa. Dalam sepuluh tahun terakhir, hal seperti ini belum pernah terjadi di Green Town. Ya, selain keluarga Namong, apakah ada kekuatan kuat lainnya? Feng Hao sedikit memiringkan kepalanya dan menatap kakak Lin yang wajahnya dipenuhi keputus asaan. Dia terkejut sesaat, lalu dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, siapapun yang datang sama saja, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Semoga saja mereka punya mata, aku tidak ingin membunuh orang begitu saja. Feng Hao bergumam dalam hatinya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Huang Fu Wushuang berdiri di samping dan melirik beberapa anak muda dari kekuatan yang kuat. Dalam hatinya, dia curiga bahwa apa yang disebut kekuatan kuat ini mungkin adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh beberapa ahli yang meninggalkan dunia penglai di masa lalu. Pada saat ini, sekelompok orang dari dunia Namong akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya ada orang yang menghalangi di depan mereka, dan sepertinya mereka baru saja bertengkar dan bahkan berkelahi. Tuan Muda, Tuan Muda. Beberapa pelayan tampak seperti telah melihat penyelamat mereka. Dengan wajah cemberut, mereka buru-buru merangkat ke depan keluarga Namong. Mereka tidak berani tinggal sedetik pun, mereka tidak berani tinggal sedetik pun. Dalam hati mereka, mereka semua takut pada Feng Hao. Beberapa orang dari keluarga Namong menyadari bahwa beberapa orang inilah yang datang untuk membuka jalan. Melihat penampilan mereka, semua orang kaget. Mungkinkah seseorang telah menyerang keluarga Namong? Kenapa kamu begitu panik? Skandal yang luar biasa. Terima kasih.